Ajakan untuk berpikir positif terhadap sesama sering kita dengar. Namun sepertinya ini tidak berlaku pada cara pandang kita ke kelompok yang secara ekonomi tidak mampu. Baik di percakapan sehari-hari maupun di sosial media, pandangan negatif ke kelompok miskin sering ditemui. Misalnya, mereka dianggap punya terlalu banyak anak dan tidak peduli dengan pendidikan. Kelompok miskin juga kerap dianggap memiliki kebiasaan yang lebih buruk dibandingkan dengan kelompok kaya. Pemberian stigma ini tidak saja dilakukan oleh sesama warga, melainkan juga oleh pemerintah. Pandangan negatif di masyarakat tentang kemiskinan telah ada sejak lama. Dalam pandangan ini, kemiskinan dianggap perlu sebagai konsekuensi untuk mereka yang dianggap malas. Saat ini, meskipun mayoritas kita sepakat bahwa kemiskinan harus dihilangkan, pandangan negatif ke kelompok miskin belum sepenuhnya hilang. Mengapa ada pandangan negatif? Ada beberapa potensi penjelasan di balik ini. Pertama, narasi tentang kemiskinan umum dibuat oleh kelompok dominan yang tidak banyak berinteraksi secara langsung dengan kemiskinan. Keterbatasan ini berpotensi membuat mereka salah memahami kelompok miskin, dan menganggap kelompok miskin malas dan tidak memikirkan masa depan, meskipun riset berkata sebaliknya. Di bidang pendidikan, hasil studi di Pulau Jawa pada 2019 menunjukkan bahwa meskipun memiliki pendidikan formal yang lebih rendah dibandingkan kelompok mampu, orang tua kelompok miskin tetap peduli dengan masa depan dan pendidikan anaknya. Mereka juga ingin anak belajar di sekolah berkualitas baik. Terkait dengan bantuan langsung tunai, evaluasi oleh Smeru Research Institute menunjukkan bahwa program itu efektif menurunkan kemiskinan dan tidak membuat kelompok miskin menjadi lebih malas. Dalam hal reproduksi, studi yang dilakukan di Jakarta dan sekitarnya menunjukkan bahwa kelompok miskin tidak ingin memiliki lebih banyak anak dibandingkan kelompok mampu.